Berikut ini cara mengisi pulsa di MyTelecomCell dengan kode virtual. Jadi untuk kalian pengguna TelecomCell yang menggunakan aplikasi MyTelecomCell, langsung saja berikut ini. Jadi caranya kalian tinggal buka aplikasi MyTelecomCell ini. Selanjutnya di sini kalian lihat ada menu isi pulsa di bawah jumlah pulsa. Kemudian ada juga dari sini, dari bagian belanja. Ada juga menu isi pulsa yang di sini. Kemudian dari bagian akun ini yang ada di sebelah kanan bawah. Nah ada juga yang namanya isi pulsa. Jadi kalian tinggal pilih saja mau isi dari mana. Saya pilih dari belanja ini. Kemudian kalian masukkan nomor kalian yang ada di atas layar ini atau pilih dari kontak. Ini ada ikon kontak. Bisa pilih nomor apa saja. Ini saya isi pada nomor sendiri. Jadi untuk opsi virtual account itu, tidak semua nominal ini tersedia. Kalau misalnya Rp10.000 ini, nah dia cuma tersedia yang namanya link saja. Jadi yang untuk virtual account itu tersedia nominal Rp25.000 ke atas. Jadi kalau sudah Rp25.000 ke atas itu, opsi kartu kredit juga tersedia. Misalnya seperti ini untuk Rp1.000.000 atau Rp500.000. Nah seperti ini. Bisa kalian ada virtual account, kartu kredit, dan link saja. Jadi sebagai contoh saya pilih yang ini. Rp25.000 aktifnya 30 hari bagi pengguna simpati. Kemudian dapat 2 poin. Pilih yang ini. Dan di sini pilih yang virtual account. Kemudian pilih lanjut di bawahnya. Dan bisa kalian lihat di sini di halaman pembelian, virtual account yang tersedia itu mandiri. Jadi setiap nominal itu beda-beda. Kadang ada bank BNI yang aktif. Di sini yang nominal Rp25.000 cuma mandiri. Jadi pilih saja. Pilih bayar di bawah. Jadi di sini ada nomor virtualnya. Kalian tinggal klik di sini untuk menyalin. Kemudian di sini petunjuknya. Ada di ATM mandiri. Kemudian ada mobile banking mandiri. Dan internet banking mandiri. Jadi yang namanya virtual account ini dia harus ditransfer dari banknya sendiri. Jadi kalau kalian pakai mandiri, gunakan mandiri. Jadi di sini ada petunjuknya. Jadi ini bisa juga kalian transfer lewat menu bank lain kalau mendukung. Misalnya seperti ini. Saya akan bayar dulu. Ini kembali. Kita lihat apakah pulsanya akan masuk. Saya bayar lewat aplikasi ini. Tadi ditransfer ke virtualnya mandiri. Apakah mendukung? Pilih cek akun. Nah seperti ini muncul nama pemilik rekeningnya. Pilih lanjut di bawah. Kemudian pilih lanjut. Bisa kalian di sini ada notif masuk. Nah bisa kalian di sini. Terima kasih telah melakukan pengisian ulang dengan serian nama sekian. Jadi itu saja. Silahkan kalian coba sendiri.